Kancah persepatu bolaan dan perfood salon Indonesia kini semakin semarak sob Brand besar seperti spek gak lagi sendirian Ada kompetitor lain seperti Ortus Egg Belum lagi brand-brand lain sebut saja ada Kalsi, kemudian Enkai, kemudian Nuglos, dan juga Svespo Nah dibandingkan nama-nama yang gue sebutin tadi Ada satu nama yang gak boleh terlupakan Yap, mereka adalah Mills Sebagai pemain baru dalam industri ini Mills mulai giat untuk memproduksi sepatu bola dan juga sepatu futsal mereka Mulai dikenal dari jersey ataupun aparel jersey timnas Indonesia Kini Mills mulai mengembangkan sayapnya di dunia persepatu bolaan dan perfood salon Indonesia Yang terbaru mereka baru saja merilis Vulcan Yang merupakan sepatu futsal dan juga sepatu bola ketiga mereka Dan di video kali ini kita akan bahas sepatu tersebut Kira-kira apa aja sih perkembangan ataupun upgrade teknologi terbaru dari Mills Indonesia di sepatu terbaru mereka? Yuk mari kita bahas Ini dia sob penampakan dari versi futsal Vulcan Sepatu futsal ketiga dari Mills Indonesia Ada 3 warna di depan gue disini Yang pertama adalah warna Ocean Blue Kemudian warna White Neon dan juga warna Black Gold Kita akan mulai bahas dari segi desainnya terlebih dahulu nih sob Kalau lu perhatikan Mulai dari sepatu Troya Sepatu pertama dari Mills Kemudian ada Evos dan juga Vulcan ini Secara desain dia lebih rame ya sob Mungkin menurut asumsi gue ini adalah strategi dari Mills Untuk bisa dilihat dari para pecinta futsal dan juga sepak bola Indonesia Karena dengan desain yang rame otomatis ketika kita melihat dari jauh Kita akan ada rasa timbul penasaran Sepatu apa sih yang kira-kira lagi dia pakai Nah kurang lebih kayak gitu Strategi ini sebenarnya sudah pernah digunakan oleh Ortus X di awal-awal dulu Di tahun 2018-2019 Dan menurut gue itu cukup berhasil Kita lihat apakah strategi ini juga cukup berhasil dikembangkan oleh Mills Indonesia Nah kalau lu perhatikan Untuk sepatu futsalnya terlebih dahulu Ini di Vulcan Ini desainnya abstrak Jadi abstraknya gak sembarang abstrak nih Antara kanan dan juga kiri ini simetris Artinya kalau lu lihat sebelah kanan Dan juga atau sebelah luar Dan juga bagian dalam atau sebelah kirinya Ini tuh sama sob Jadi gak ada perbedaan Yang membedakan hanya ada di logo Millsnya ini Perbedaan warna aja Untuk di bagian luarnya dia lebih terang Dibandingkan untuk di bagian dalamnya Dia lebih menyatu dengan uppernya Jadi contohnya warna putih ini Ini untuk logo Mills Jadi ini adalah logo Millsnya sob Lebih minimalis dibandingkan logo yang kita kenal Di jersey timnas Indonesia Ataupun di bagian lidahnya sini Nah ini kan logo Millsnya nih Kemudian yang ini diminimalis Nah mungkin Memang sepintas mirip-mirip kayak brand Piero lah ya Atau brand Adidas tapi kurang satu strip Tapi menurut gue ini udah cukup untuk menjadi identitas Mills Di sepatu futsal maupun sepatu bolanya Itu dari segi desain sob Kemudian kalau kita bahas dari bahan materialnya Ini menggunakan bahan sintetik Dengan teknologi X-Coskin Jadi ya bahannya sintetis dan juga cukup ringan Tapi juga menurut gue ini juga cukup kuat Untuk di sepatu futsalnya Dan ini kalau dari klaimnya Mills sendiri Ini akan membuat penggunanya Ataupun kita yang memakainya itu Seperti dipeluk lah Perasaan dipeluk ketika menggunakan sepatu ini Kemudian sepatu ini juga cocok untuk mobilitas tinggi Dengan agresivitas tinggi Kemudian determinasi tinggi Ini cocok banget untuk menggunakan sepatu ini Nah itu untuk dari uppernya Kemudian untuk lidahnya juga cukup menarik Dengan lidah seperti ini Kemudian desainnya juga menyatu dengan uppernya Jadi untuk logo Millsnya ini Sampai ke depan kayak gini Nah kemudian untuk di bagian belakangnya nih Nah ini di bagian belakangnya Ini menarik juga Ini mengingatkan gue dengan sepatu Adidas X Ataupun Copa atau Puma juga ada nih Jadi bagian belakangnya Ini gak terlalu keras di bagian atas sini Jadi ini fungsinya sebenarnya untuk Kalau lu di sepatu running Itu pasti ketika menggunakan sepatu Itu ada bagian kayak gini nih Nah ini fungsinya adalah untuk menarik Sehingga biar lebih fleksibel Ataupun lebih enak ketika kita akan memakainya Itu yang gue tau ya Di bagian belakangnya sini Kemudian disini juga ada tulisan Nah buat lu yang tau Arti daripada tulisan ini Bisa cek Ataupun bisa tulis di kolom komentar ya Itu untuk dari segi uppernya Dan For your information Bahwasannya Sepatu Vulcan ini adalah salah satu Ataupun sepatu mereka yang pertama Yang menggunakan midsole Jadi untuk yang Troya Sepatu yang pertama dan juga evos yang kedua Itu tanpa midsole Midsole apa? Midsole itu adalah bagian antara upper dan juga outsole Nah disini ada midsole Pastilah kalau follower sporty mah udah pada paham semuanya Fungsinya untuk peredam getaran ketika kaki menggunakan sepatu ini Sehingga jauh lebih empuk Nah itu midsole nya Nah tapi sebelum kita bahas untuk bagian bawahnya Outsole nya Kita bahas untuk insole nya terlebih dahulu nih Nah insole nya ini juga gak kalah menarik sob Karena insole nya bisa gue bilang Ini cukup tebal dan juga ada teknologi light comfort Yang mana ini akan memberikan kenyamanan Serta ini diklaim dari mils nya Itu gak akan mudah bergerak lagi kita ketika menggunakan insole ini Karena di bagian kanan dan juga bagian kiri serta belakangnya Ini kayak membentuk mangkuk lah ya Kayak gitu Nah di bagian ini sayangnya Untuk di bagian depannya ini belum ada semacam anti slip ataupun grip Kayak di Ortus Cuma ya ini adalah sepatu futsal ketiga mereka Jadi masih trial and error Sehingga menurut gue sih Kita tunggu lah perkembangan dari mils ke depannya seperti apa Tapi menurut gue ini udah sangat-sangat cukup Itu untuk insole nya Nah sayangnya untuk insole nya Ini di bagian sampingnya Itu kalau di evos dan juga throw ya Itu udah dijahit sob Sehingga untuk penggunaan jangka panjang Dia gak akan mudah terkelupas Tapi ini gue rasa sih aman juga ya sob Cuma memang jauh lebih aman kalau dijahit Cuma sayangnya untuk di full kan ini belum dijahit Nah itu dari insole nya Sekarang kita bahas di bagian outsole nya Ini sudah menggunakan outsole terbaru dari mils Jadi mereka mulai menemukan nih identitas dari sepatu mereka Jadi di bagian outsole nya ini sudah berbeda dibandingkan evos dan juga troya Jadi ini menurut gue sudah mulai akan digunakan di beberapa sepatu mereka ke depannya sih Nah itu prediksi gue dan menurut gue Dan ini juga cukup oke Nah cukup oke walaupun memang masih cukup keras ya sob Ya ini dia untuk sepatu futsal nya Sekarang kita beralih ke sepatu bolanya sob Ini dia untuk sepatu bolanya sob Sama dengan versi futsal nya Untuk bolanya juga ada 3 varian warna Yang pertama ada ocean blue, black gold dan juga white neon seperti ini Nah kalau untuk di bagian uppernya Ini bisa gue bilang sama persis dengan versi futsal nya Nggak ada yang beda sama sekali Dari lidah, upper, bahan dan juga desain itu sama Yang membedakan itu ada di bagian sini nih Istimewanya yaitu outsole Nah di bagian outsole nya Ini menggunakan semacam teknologi yang dia ataupun mils beri nama itu range intercross Jadi ada penghubung ataupun fondasi Yang berada di tengah-tengah antara stud belakang dan juga stud depan sini Nah menariknya untuk di versi fullkan ataupun sepak bolanya ini Mereka menggunakan 13 stud ataupun pull Terdiri dari 4 di bagian belakang dan juga 9 di bagian depan Nah kemudian selain menggunakan 13 stud ataupun pull itu tadi Mereka juga mengkombinasikan antara stud bulat dan juga stud blade Yang biasa kita sebut sebagai hybrid blade Jadi di bagian belakang ini ada 4 dan 2 stud bilah dan juga 2 adalah stud molded Nah bagian depannya ini ada 3 stud molded ataupun bulat dan juga ada 6 stud bilah ataupun blade Nah fungsinya adalah sebagai stabilitas dan juga daya cengkram yang jauh lebih maksimal lagi Nah untuk warnanya sendiri dari studnya ini warnanya itu lebih ke doff Jadi hitam doff sama dengan versi warna lainnya Jadi nggak ada glossy-glossy-nya Yang sedikit warna glossy itu justru ada di logo MILS di bagian belakang sini Nah logo MILS-nya ini utuk Nggak seperti logo di bagian upper-nya ini Nah ini adalah logo dari MILS Nah ini dia untuk di bagian outsole-nya Untuk warnanya sendiri yang warna hitam gold ini outsole-nya itu warna hitam Kemudian white neon-nya ini warnanya apa ya kita sebutnya neon Ataupun warna kuning ke hijau-hijauan Sedangkan yang warna biru ini outsole-nya itu biru kayak gini Soho Nah itu dia untuk di versi bolanya Kalau menurut gue stud ini adalah stud yang cukup baik dan juga sayangnya Ini bisa gue bilang ini lumayan tebal dan apa ya Ini mungkin akan memberikan bobot yang jauh lebih berat dibandingkan dengan uppernya Nah tapi it's okay karena apa ya MILS bisa kita bilang adalah brand yang baru otomatis Mereka baru mencoba ataupun trial and error Kalau semisal di versi bola di Evos dan juga Troya-nya itu ada berbagai masalah Menurut gue itu wajar Sob Karena mereka baru akan mengembangkan produk-produk mereka Justru dari keluhan-keluhan customernya ataupun para penggunanya Dengan begitu mereka pasti akan mendengarkan keluhan tersebut Kemudian berusaha untuk mengembangkan teknologi-teknologi terbaru dari MILS tersebut Ini dia untuk versi bolanya Dan sekarang kita akan coba untuk timbang dan juga berapa sih kira-kira harga dari MILS Vulkan ini Nah sekarang di depan gue ini ada versi futsal dan juga versi bolanya Dan ini sama-sama di size 40 Untuk versi futsalnya sendiri dengan size 40 Nanti akan kalian dapatkan dengan berat ataupun bobot sekitar 215-220an gram Dengan sepatu futsal yang ada midsole-nya seperti ini Menurut gue ini wajar dan juga cukup standar untuk sepatu-sepatu futsal Nah sedangkan untuk versi bolanya ini sedikit lebih ringan Sekitar nggak sampai 10 gram sih ringannya Ya sekitar 5-10 gram lah Untuk size 40 ini nanti lu bakal dapetin berat itu sekitar 210-215 gram Nah memang yang sedikit lebih berat itu ada di bagian outsole-nya ini Yap mungkin hanya ini yang bisa gue sampein Dan harganya untuk Vulkan versi futsal dan juga versi bolanya Ini dibanderol dengan harga Rp 399.000 Untuk di sporty sendiri ini kalian akan dapatkan di harga Rp 360.000 aja Sekian video review kita kali ini tentang Mills Vulkan versi futsal dan juga versi bolanya Kedua versi ini sudah ready di sporty ID Dan buat lu yang penasaran dengan size chartnya Ini kurang lebih sama dengan brand-brand lokal semacam spek dan juga orthus egg Tapi alangkala lebih baiknya ketika lu beli online itu dicoba terlebih dahulu ya sob Biar merasakan tingkat kenyamanannya Nah terima kasih sudah menonton sampai akhir dan kita ketemu di video-video selanjutnya Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen Biar kita juga semakin semangat membuatkan video buat kalian See you Sub indo by broth3rmax